Intro Gajah sirkus sedang dilatih, dilatih pelan oleh yang punya Janganlah engkau sering bersedih, sedih itu tiada gunanya Shalom Saudaraku yang dikasih Tuhan kita bertemu lagi pada renungan malam pada hari ini hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 Kiranya kita bertemu dalam sukacita dan memuliakan Tuhan Kiranya aktivitas anda hari ini penuh berkat Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan Mari kita mulai perbaktian kita dengan berdoa bersama-sama Tuhan yang baik terima kasih untuk hari ini Tuhan sudah lindungi kami dan jaga kami Disini Tuhan kami akan belajar firmanmu Kiranya kau berkati ini agar menonton kami lebih dekat kepadamu Dalam nama Yesus Tuhan dan ngebus kami Kami berdoa dan mengucap syukur selalu Amin Sahabatku dalam Yesus Renungan malam kita pada hari ini berjudul Daniel Nebuchadnezzar dan Babel Pada bulan Juli 2007, seorang pakar dari Universitas Wina sedang mengerjakan sebuah proyek di Museum Inggris saat ia menemukan sebuah tablet dari zaman Nebuchadnezzar, Raja Babel Dalam tablet itu, ia menemukan nama Nebuchadnezzar, Nama seorang pejabat Babel yang disebutkan dalam Yeremia 39 ayat 3 Nebuchadnezzar adalah salah satu dari sekian banyak individu, baik Raja maupun pejabat yang berkat arkeologi telah ditemukan kembali dari zaman Daniel dan Nebuchadnezzar Bacalah Daniel 1 dan 5 Firman Tuhan Daniel 1 Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda Datanglah Nebuchadnezzar, Raja Babel ke Yerusalem Lalu mengepung kota itu Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya Semuanya itu dibawanya ke Tanah Siniar, ke dalam rumah Dewanya Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan Dewanya Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel Yang berasal dari keturunan Raja dan dari kaum bangsawan Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah Yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat Berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu Yakni orang-orang yang cakep untuk bekerja dalam istana Raja Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang kastim Dan Raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari Dari santapan Raja dan dari anggur yang biasa diminumnya Mereka harus dididik selama tiga tahun Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada Raja Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda Yakni Daniel, Hananya, Misail, dan Azaria Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka Daniel dinamainya Belshazzar Hananya dinamainya Usadrak Misail dinamainya Mesakh Dan Azaria dinamainya Abednego Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan Raja Dan dengan anggur yang biasa diminum Raja Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu Supaya ia tidak usah menajiskan dirinya Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel Aku takut kalau-kalau tuanku Raja Yang telah menetapkan makanan dan minumanmu Berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat Daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh Raja Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana Untuk mengawasi Daniel Hananya, Misail, dan Azaria Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan Raja Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu Didengarkannya lah permintaan mereka itu Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari Setelah lewat 10 hari Ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih kebuk Daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan Raja Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum Lalu memberikan sayur kepada mereka Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi Setelah lewat waktu yang ditetapkan Raja Bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap Maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu kehadapan Nebuchadnezzar Raja bercakap-cakap dengan mereka Dan diantara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel Hananya, Misail, dan Azaria Maka bekerjalah mereka itu pada Raja Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian Yang ditanyakan Raja kepada mereka Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu Dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores Dari firman Allah di atas bagaimanakah keputusan Daniel sesuai dengan tindakan Allah dalam memakainya sebagai nabi dan hambanya berdampak bagi jutaan orang sepanjang sejarah Saudaraku, Daniel berketetapan dalam hatinya dalam Daniel 1.8 untuk tetap setia kepada Allah sehubungan dengan apa yang ia makan dan doakan Kebiasaan baik ini terbentuk sejak awal pengalaman masa kanak-kanaknya menjadi pola yang akan memberinya kekuatan sepanjang hidupnya Hasilnya adalah pikiran yang terang hikmat dan pengertian yang datang dari surga Hal ini diakui oleh Nebuchadnezzar dan Belshazzar Sehingga ia diangkat ke posisi tertinggi dalam kerajaan Tetapi mungkin yang lebih penting Hal tersebut menghasilkan pertobatan Raja Nebuchadnezzar sendiri Baca Daniel 4 ayat 34-37 Firman Tuhan Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan Aku Nebuchadnezzar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu Karena kekuasannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun Semua penduduk bumi dianggap remeh Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tantra langit dan penduduk bumi Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya Dengan berkata kepadanya Apa yang kau buat? Ada waktu akal budiku kembali kepadaku Kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku Untuk kemasyuran kerajaanku Para menteri dan para pembesarku menjemput aku lagi Aku dikembalikan kepada kerajaanku Bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku Jadi sekarang aku, Nebuchadnezzar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga Yang segala perbuatannya adalah benar Dan jalan-jalannya adalah adil Dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkap Nebuchadnezzar adalah putra Nabopolassar Mereka bersama-sama membangun kota yang besar Yang tak tertandingi dalam dunia kuno Daniel 4 ayat 30 Firman Tuhan berkatalah Raja Bukankah itu Babel yang besar itu Yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku Telah kubangun menjadi kota kerajaan Kota Babel sangat hebat Dengan istana yang sangat indah Lebih dari 300 kuil Dan dikelilingi oleh dua tembok Yang tebalnya masing-masing 3,6 dan 6,7 meter Dinding-dindingnya diselingi dengan 8 gerbang utama Yang semuanya dinamai menurut dewa-dewa utama Babel Yang paling terkenal adalah gerbang istar Digali oleh orang Jerman Dan direkonstruksi di Museum Pergamum di Berlin Dalam Daniel 7 ayat 4 Babel digambarkan sebagai singa Dengan sayap burung Raja Wali Jalan arak-arakan menuju gerbang istar Dilapisi dengan gambar 120 singa Gambar singa besar menerkam manusia Juga ditemukan selama penggalian Dan masih berdiri sampai hari ini di luar kota Semuanya ini menyaksikan tentang singa Sebagai simbol yang sesuai dengan Babel yang luar biasa Sejarah Alkitab dan pekabaran kenabiannya terbukti benar Sahabatku dalam iman Daniel 1 ayat 8 mengatakan bahwa Daniel berketetapan di dalam hatinya Apakah artinya itu? Apasajakah hal-hal yang perlu Anda tetapkan dalam hati? Tentang apa akan dilakukan atau tidak dilakukan? Dalam hal ini adalah Dia berkomitmen untuk setia sampai mati Pada Tuhan Allah kasihnya dan kebenarannya Biarlah kita lihat kesaksian hidup dan diberkati dengan firman ini Biarlah nama Tuhan dimuliakan Kita sama-sama berdoa Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan Biarlah namamu dimuliakan dan kami dibawa lebih dekat padamu Dalam nama Yesus Tuhan dan Pnebus kami yang berdoa dan mengucap syukur selalu Amin Hujan turun jadi basah Karena hujan jatuh merata Janganlah selalu gelisah Selamat Tuhan di sisi kita Horas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!